selamat menikmati bersejahtera untuk kita semua bolo ya informasi pagi hari ini bolo rabu 2 oktober 2024 sudah bulan 10 bolo aduh gimana bolo ini kemarin kemarin sudah sempat naik harganya bolo sudah tembus 22.000 21.000 20.000 bawang berbes supercross sekarang 2 hari ini sudah mulai turun lagi bolo bukan kok saya lihat komen-komen itu kok pedagang disana pada tolol salam pedagang tolol yang disana maksudnya gimana itu bukan kok kita disini itu gak bisa dagang gak bisa jual bawang itu bukan begitu bolo sangkanya jual bawang itu gampang nah yoh jual bawang itu sangkanya jual bawang itu gampang-gampang susah ya kalau cuma sekarung dua karung ini bertonton bawang kita ngelayanin juga gak satu dua orang bolo tawaran itu juga kita menawarkan itu mulai dari pagi mau lewat mulut ke mulut lewat udara tahu lewat udara lewat hp lewat WA kita juga menawarkan ya kalau pasarannya turun ya wajar mengikuti pasaran yang ada kalau waktunya kemarin naik sampai 22 ribu saya infokan harganya 22 ribu naik apa adanya kan sekarang saya ini harganya turun dari pasar saya infokan apa adanya kalau harganya turun kok bukan di pasar induk itu kok pedagangnya tolol gak bisa ngejual bawang itu gak maksudnya itu ya mengikuti pasaran yang belanja juga banyak yang nawar juga banyak kalau pengirimnya yang punya bawang gak ngasih mau gimana ibaratnya pagi bawang turun dibongkar udah selesai dilapak ada yang belanja ibaratnya bawang super cross mintanya yang punya bawang itu harga 22 ribu ditawar 20 ribu harga pagi loh ya ditawar 20 ribu gak boleh yaudah terus sama datang lagi yang belanja satu lagi ditawar 21 ribu gak boleh makin siang kan harganya juga makin turun makin siang kok tawaran segitu segitu gak dikasih ntar ditawar lagi 19 ribu kalau udah jam 9 pagi ke atas itu pasti turun lebih parah tawarannya pasti itu apalagi kalau turunnya banyak masukannya banyak udah pasti apalagi beberapa hari ini semenjak harganya naik itu 2 3 hari itu harganya mau melonjak naik itu kan dikit-dikit turunnya langsung dibom dibom bawang itu 37 mobil 35 mobil 39 mobil yaudah harganya malah makin hancur ya mau gimana untuk hari ini hari Rabu 2 Oktober 2 Oktober 2024 pemasukan fullnya itu 36 mobil coba bayangin 36 mobil bawang merah semua itu dari Jawa dari Nganjuk dari Bali bawang semua coba padahal yang ibaratnya yang nimbang kemarin itu waktu bawang banyak itu yang dari Bogor Tangerang Tanah Tinggi posisi bawangnya di sono masih banyak terus hari ini di pasar Induk yang pusatnya bawang dibom lagi banyak lagi otomatis yaudah mati pasarannya yang Bogor yang Tangerang mau nimbang lagi bawang masih banyak disana disini di pasar Induk masih banyak lagi ada yang ngomong di Bogor harganya masih tinggi ya orang pasar Bogor ngambilnya aja di pasar Induk ibaratnya di pasar Induk harganya 20 ya wajarlah di Bogor di harga 27 25 ya wajar ongkosnya mobilnya kulinya ya wajar harga segitu gitu bosku ya kan ini penjelasan saja jangan kok seolah-olah disini gak bisa ngejual bawang itu jangan kita sudah berusaha di pasar Induk itu bandarnya itu sudah berusaha menawarkan dagangannya bawangnya untuk hari ini restan juga masih banyak di bos AL bos aldo bawang wetan itu nganjuk masih banyak sekitar kalau di bos aldo dua mobil bos AL satu mobil gak tahu kalau yang lain ada juga yang dibawa pulang dibawa balik ke Jawa ke berbes karena apa tawarannya itu yang belanja murah super ditawar 15.000 14.000 mending dibawa pulang katanya mau dimuat ke bangka belitung apa kemana gitu keluar Jawa infonya segitu boloh yaudah boloh ditonton sampai selesai jangan lupa dibantu subscribe like komen share santosok ditonton sampai selesai boloh ditonton sampai selesai boloh info ada di belakang nanti kita info di belakang boloh infonya lengkap oke boloh terima kasih saya ngasih tau selesai selesai Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton